Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini kita akan membahas apakah ada interaksi obat antara clopidogrel yaitu obat untuk antiplatelet atau obat pengencer darah dengan obat anti-implamasi non-steroid contohnya natrium dikulopenak 50mg nah bagaimana interaksi antara obat ini, apakah boleh digunakan bersamaan, simak ya teman-teman jadi teman-teman, clopidogrel adalah obat yang digunakan untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah dan membantu melancarkan peredaran darah nah biasanya obat ini digunakan pada pasien-pasien stroke atau penyumbatan pembuluh darah di otak atau penyakit jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah di jantung nah dalam praktiknya, terkadang pasien-pasien stroke atau pasien-pasien yang memiliki penyempitan pembuluh darah di jantung juga mengalami contohnya nyeri, mungkin penyebab nyerinya itu banyak ya teman-teman mungkin saja adanya jatuh atau mungkin adanya penyakit lain contohnya penyakit artritis atau radang sendi dan lain sebagainya nah tapi teman-teman perlu diperhatikan bahwa obat-obat anti-implamasi non-steroid contohnya asam epenamat, natrium diklopenak perlu didiskusikan dulu terlebih dahulu kepada dokter baik itu ke dokter jantung, atau dokter sarap, atau dokter penyakit dalamnya mengapa? karena ketika obat ini dikombinasikan atau digabungkan untuk mengatasi natrium diklopenaknya untuk mengatasi nyeri kemudian klopidogrelnya untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah maka kombinasi obat ini nantinya akan meningkatkan resiko terjadinya pendarahan jadi kombinasi antara obat anti-platelet, contohnya klopidogrel dengan juga obat anti-implamasi non-steroid, contohnya natrium diklopenak ini bisa menyebabkan adanya resiko pendarahan apalagi teman-teman contohnya memiliki riwayat riwayat pendarahan saluran cerna atau memiliki riwayat batu saluran kemih nah teman-teman perlu memastikan terlebih dahulu mendiskusikan terlebih dahulu kepada dokter teman-teman apabila hendak menggabungkan kedua obat ini nah jadi teman-teman tidak boleh secara sembarangan untuk mengkombinasikan obat-obat pendarahan anti-pendarahan atau anti-platelet dengan obat-obat anti-nyeri contohnya natrium diklopenak atau asam mepenamat, ibuprofen dan obat-obat anti-implamasi non-steroid lainnya sebaiknya konsultasi terlebih dahulu kepada dokter teman-teman untuk nantinya dokter akan memberikan pengobatan yang tepat tanpa adanya interaksi obat oke teman-teman cukup sekian informasi singkat dari saya terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar saya akan membahas pertanyaan teman-teman seperti ini dan semoga bisa bermanfaat terima kasih, salam sehat selamat menikmati